Oke, lingkar, siapin shape-nya. Kita mulai dari shape oval ya. Oval. Nah, jangan lupa tekan shift biar oval-nya ukurannya tetap presisi. Jangan lupa kalau udah digambarin, klik selection pane ya. Biar keluar di sini. Enggak ada selection pane. Ada, 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 ada. Ada, lingkar punya kok. Oke. Sip. Jangan lupa outline-nya di langkah ini seperti biasa. Sudah. Sudah dari langkah ini. Sudah dari langkah ini. Oke. Kalau sudah. Oh ya, ini ya. Apa namanya? Warnanya kita pilih. Nah, ini kau cok pakai warna yang ada di... Yang lingkar ya. Yang apa namanya, sesuai dengan tools yang ada di PowerPoint-nya lingkar. Pilih oran. Tema desain lingkar art itu kan... Kita bikin desain parodi ya. Jadi, kau cok gak akan jauh-jauh dari konsep Pac-Man kemarin yang Impostor sama Darthpung kemarin. Darth Vader ya. Darthpung ya kemarin. Nah, itu. Jadi, kita bikin desain lebih kurang kayak gitu. Tapi ini kita buat yang lebih simple lagi. Oke. Lingkar atau Mr. Smile kan? Kalau emotikon smile. Apa? Gak pernah denger. Hah? Gak pernah denger. Terus smile. Gak pernah denger. Masa? Yakin? Gak. Tahu siapa itu. Oke. Kalau ini? Nih. Oh. Gitu. Ya, pernah lihat. Nama ini Mr. Smile. Oke. Kita coba remake gambar ini menjadi parodi. Oke. Warnanya. Ya, warnanya aja lah ya. Selanjut ya. Nah, cuman di sini kita akan ubah kata smile-nya menjadi smell. Smile jadi smell kali ya. Sertanya. Smell. Nah, kita ubah nih katanya. Dari sini jadi ini. Berarti ekspresinya kita ubah juga nih. Oke. Ekspresinya kita ubah. Biar nanti ada kesan kalau dia itu lagi nyium aroma. Gak enak lah kayaknya. Oke. Kita mulai. Insert. Shape. Pilih. Kurve ya. Pilih kurve. Nah, kita gambarin matanya dulu nih. Matanya kita ambil bentuknya tuh kayak tanda X ya. Tanda silang. Oke. Tapi bentuknya. Eh, sorry, sorry. Salah. Pilihnya jangan curve. Pilihnya ini. Stribal. Nah, pilih Stribal. Oke. Gambarnya begini. Ini. Kemarin masih ingat kan? Yang kelas terakhir sama kau ucok. Yang waktu kita bikin grim effect itu. Jadi kayak ada meleleh-meleleh gitu. Yang mana? Nah, lebih dulu. Yang terakhir. Saya tahu. Nah, iya. Bikin kayak gini. Warnanya pilih warna hitam ya. Bikin kayak gini. Bikin kayak gini. Gimana? Gampang enggak bikinnya? Ya, gampang. Gampang, ya, gampang. Gampang, karena mau dijaruh. Kalau lingkar udah bikin satu, ini matanya. Bikin satu lagi ya, buat sebelahnya. Lebih kurang mirip. Tapi jangan di-copy ya. Jadi bikin matanya satu lagi. Bikin satu lagi. Kira-kira kayak gini nih, jadinya. Silahkan. 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 Terima kasih. 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 Oke, udah. Oke, sekarang kita kalau udah, oh iya, lidah sama ininya digroupin lagi, apa-apa nih kan? Biar di satu aja yang digroupin. Oke. Nah, atur kira-kira kayak gini. Ini kayaknya. Nah. Oke. Sudah. Kita makeover circle ini ya. Oval. Jadi, kita kasih kesan kayak meleleh gitu. Pakainya scribble. Jadi, lingkar gambarin kayak gini. Kayak gitu. Oke. Nah, kira-kira kayak gini lah. Nah, digambarin dulu biar nanti gak bingung. Eh, salah. Oke. Oke. Jadi, digambarin dulu biar nanti lingkar gak kebingungan. Oke. Oke, gimana. Gini ya kira-kira. Nah. Jadi, kalau udah digambarin tinggal diplug ya. Kayak tadi. Persis kayak tadi. cara bikin ya. Oke. 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 Jadi, nanti dia nanti dia kayak gini lah. Ini kok ucok edit dikit soalnya bagian ucok ini kurang pas. kaloе digambarin. Pau. Pau app. Pau app. cukup nah kayak gini nanti kalau udah ovalnya sama yang tadi kita buat meleleh di bawah itu di groupin nah aman ya aman oke udah oke lanjut kita tambahkan tulisan di bawahnya kita buat Mr. Smell aja ya Mr. Smell jadi kita insert dulu text box ya text box tulis dulu Mr. Smell nah lingkar tulis dulu kayak gini ukurannya bikin 100 dulu aja nanti fontnya ganti di Ariel Black ya lingkar oke Ariel Black di letternya kalau bikin tengah ya center ya kemudian gini nanti t nanti nanti sudah sorry turun M-E-L-nya itu dibikin kapital semua ya kecuali mister ya mister R-nya kecil nah terus kita ke format ke format ke text transform pilih eh sorry nih pilih oke nanti muncul kayak gini nih kita atur ini apa namanya ini kan biar nanti kira-kira itu nah ini apa namanya lingkarannya itu persis kayak ngikutin ngikutin sini oke 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 kok gak change kenapa kok gak ganti apa yang ganti apa ini gak shape-nya gak ganti gak change mas apa korsinya tadi tadi lingkar udah ini udah ke format ini ke text effect udah kesini transform terus pilih yang ini pilih ini text-nya berubah gak ya berubah tapi pas mau yang mau jadi kayak shape gitu di shape orange-nya gak bisa shape-nya itu tuh titik itu tuh yang kayak orange oh ini yang ini oh gak bisa dibikin begini ya gak muncul titiknya kalau saya sih purple nah pas saya manjuin purple ini shape-nya gak bisa dihitungin oh gitu tapi ini bisa gak dibuat begini yang kotak pinggirnya dulu nih yang di edit yang ditarik coba nah coba dulu deh text apa namanya yang kotak ini dibikin lihat kalau lingkar perhatikan nih di apa namanya screen ini kan bentuknya presisi nih kotaknya nah atau kalau nah atau gini gampang ya lingkar bikin 15x15 bikin gitu dulu deh nih dengar klik textnya terus di bagian ini tinggiran apa paling kanan nih bikin 15x15 udah nih atau 16x16 gak bisa 16x16 16x16 kayak gini gak tampilannya link ya gitu kok oh gitu ya sama ya betul oke kalau sama ini pindahin ke bawah nah ini dia pindahin ke bawah tulisannya masih kelihatan gak kalau lingkar gak bisa dipindahin saya nah ini gak bisa mohon oke kalau gitu pakai ini aja nih send backward oke oke udah udah kalau sudah semuanya kamu control G eh control A control G nah jadi semua control G udah save ya jangan lupa Mr. Smell oke coba backgroundnya lingkar ganti jadi warna hitam tapi textnya backgroundnya warna hitam textnya lingkar ganti warna lidahnya tadi yang kita buat oke tampilannya kira-kira kayak gini nanti nih gambar ini bisa nih kalau lingkar mau upload lagi ke Tokomi untuk bisa dijadiin kaos ini udah oke nih paling nanti lingkar tinggal buat ini ya atur atur apa namanya atur halamannya ukurannya oke yuk kita atur ini control A dulu terus lingkar control X control X kontrol A terus kontrol X kontrol X ya kontrol X kontrol X kontrol X oke udah terus klik design slide size slide size kita ganti apa gantinya ganti 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 size-nya ganti ukurannya lingkar apa sih namanya sini gak ada slide size saya gak ada adanya apa adanya fix it up side orientation color sponge effects background fix it up fix it up oke pilih custom ukurannya kamu ganti jadi A3 iya A3 pilihnya portrait ya A3 portrait oke pilih maximize terus kontrol V disini nah baru lingkar bisa atur ukuran gambarnya ini udah di kontrol V belum udah sekarang tekan tekan shift eh itu loh sorry tekan kontrol kontrol klik gambarnya dulu klik gambarnya klik gambarnya kontrol tekan kontrol dan shift bersamaan terus coba kamu gedein kayak gini oke udah udah saya kira agak maksimal gini ya text-nya mengecil gak udah kalau merasa kurang kecil text-nya kamu boleh tambah ukurannya ini kalau cek tambah jadi 150 oke kalau sudah kamu save jangan lupa kamu save yang keduanya klik kanan save as picture save as picture nah kamu pilih png ya buat nanti lingkar bisa masukin gambarnya ke baju oke 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 ada oke 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 oh ada randy selamat datang randy oke oke lingkar coba kamu share screen kalau cek mau lihat hasil punya lingkar kayak gimana itu bagus oke itu langsung di upload lingkar ya coba di upload ke toko mi biar nanti langsung jadi off oke oke randy karena baru gabung bingung juga nih nanti randy bisa lihat hasil recordnya aja ya buat belajarin cara bikin desainnya sama randy whatsappan sama kau cok untuk melanjutin project desainnya randy oke kita kejar dua pekan biar ada banyak konten yang udah siap oke teman-teman lingkar dan randy terima kasih sudah bergabung untuk mengisi kegiatan teman-teman semua sampai nanti akhir studi teman-teman di sekolah kira-kira satu bulan setengah lagi kegiatan digicam akan terus dilanjutkan dilakukan setiap hari kamis jam 4 sore nah untuk meramaikan pekan depan dan seterusnya itu kita akan buka untuk umum juga seperti ramadhan kemarin nanti di grup bisa diramain lagi nah lingkar sama randy ajak teman-temannya juga ya untuk ikut gabung ke digicam bahkan nanti digicam misalkan nih randy dan lingkar sudah bergabung sudah mulai sekolah di level SMA di sekolah lain mungkin itu masih tetap bisa ikut belajar bareng sama sekolah di digicam oke oke itu aja terima kasih sampai ketemu pekan depan untuk kegiatan digicam berikutnya insya insya Allah pekan depan nanti belajar recording bikin apps ya bareng sama Karinto itu aja dari Kau Cok terima kasih banyak sudah bergabung mohon maaf apabila ada kekurangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati